This video ini orang pertama yang cantik banget dapet 500 Let's go Hai hai semuanya, Assalamualaikum Oke langsung aja disini kalian pilih yang tambah proyek baru Kemudian kalian masukin mentahan video bit yang bisa kalian download di kolom deskripsi ya Langsung aja klik tambah dan masukkan videonya Nah setelah ditambahkan kayak gini kalian klik videonya pada menu di bawah pilih yang ekstrak audio Kemudian klik audionya pada menu di bawah pilih yang GBG potongan Eh sorry, eh bener klik yang GBG potongan maaf ya Kemudian disini kalian tinggal sesuaiin aja Titik kuningnya sama titik kuning yang di atas Nah kayak gini Dan ya kalian lakuin sampai akhir ya Oke kalau udah kalian bisa klik centang yang di pojok kanan bawah Selanjutnya kalian geser read script ini ke awal Terus kalian tambahkan mentahan video awalan yang bisa kalian download di kolom deskripsi ya Oke kemudian ini udah ditambahkan nanti kalian klik yang bisukan audio Lalu video bitnya kalian klik terus pilih hapus Selanjutnya kalian tambahkan satu foto Oke selanjutnya foto yang ini tuh kalian klik terus di zoom dulu kayak gini Kemudian panjangkan sampai di titik bit yang ke sembilan Hitungnya dari sini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sampai sini ya Panjangkan Kalau udah tambahkan kalian pergi ke titik bit yang pertama sini Tambahkan keyframe Kemudian besarin dulu Nah lalu di tengah sini kalian tambahkan keyframe Nah terus di bit keduanya itu tambah Kemudian disininya kalian zoom fotonya Terus di tengahnya lagi sini tambah Kemudian di titik bit yang ketiga zoom lagi Kemudian di tengahnya lagi tambah Nah di titik bit yang keempat di zoom lagi Kemudian di tengah sini tambah Terus di titik bit yang kelima di perkecil kayak gini Terus di sini Nah ini kan titik bit yang kelima ya Titik bit yang keenam tambah Jadi antara titik bit keenam dan kelima itu gak usah ditambahin di tengahnya Selanjutnya kita ke sini lagi Tengah tambah Titik bit yang ketujuh fotonya itu di zoom Kemudian di tengah lagi tambah Titik bit yang kedelapan fotonya di perkecil Kemudian di tengah lagi tambah Titik bit yang ke sembilan fotonya di zoom Nah selanjutnya kita pergi ke sini Ke awal sini ya Di bagian sini ya guys Nah bagian sini Kalian pilih menu grafik Lalu pilih yang keluar satu Nah jadi lakuin Seke semuanya gitu Jadi di bagian keduanya sini kan Kalian perhatiin bagian sini itu Pilih yang grafik terus keluar satu Oke selanjutnya Hasil sementaranya kayak gini ya Nah disini tuh aku kecilin ya volume selaranya Biar tidak mengganggu Selanjutnya kita pergi ke jerak hidupnya Aku contohin di bit yang pertama Di tengahnya kan udah ada keyframe ya Terus kalian ke kirinya tambah Tambahkan Kemudian ke kanannya tambahkan Pergi ke keyframe yang pertama Fotonya diturunin Terus geser ke kanannya Tambah keyframe Kemudian yang Yang kiri ya Geser ke kiri tambah keyframe Kemudian yang kanan Yang kanan ini dihapus tambah Sebanyak dua kali Nah satu Terus yang kiri hapus tambah lagi Ke yang kanan Hapus tambah dua Yang kiri dihapus Terus selanjutnya Kita geser ke bawah Sorry ya Nah kalian geser ke bawah Terus ke kanan Kemudian geser ke kirinya tambah Terus yang kanan ini Hapus tambah sebanyak dua kali Satu Dua yang kiri dihapus Yang kiri dihapus Next geser ke kanan Kemudian yang kiri tambah Terus hapus tambah Yang kiri hapus tambah lagi Yang kanan dihapus tambah Kiri dihapus Nah jadi kayak gitu ya Aku contohin sekali lagi Di titik bit yang berikutnya Kalian tambahkan Di kirinya Dan kanannya Untuk yang bagian pertama Itu fotonya Turunin ke bawah Nah turunin ke bawah Lalu ke Eh ke bawah aja Sorry ya Kemudian geser ke kirinya Tambah Terus yang ini Kalian hapus tambah sebanyak dua kali Satu Yang kiri dihapus tambah juga Yang kanan dihapus tambah dua Yang kiri dihapus Selanjutnya geser fotonya ke bawah Lalu ke kanan Kemudian geser ke kirinya Tambah Terus yang ini kalian hapus Tambah satu kali Hapus tambah yang kiri Hapus tambah yang kanan Dua kali yang kiri dihapus Selanjutnya geser ke kanan Terus geser ke kirinya Tambah keyframe Kemudian yang kanan ini Hapus tambah sebanyak Dua kali Satu Dua Nah terus yang kiri dihapus Jadi hasil sementaranya Bakal kayak gini Oke jadi kayak gitu ya Dan kalian lakuin Sampai ke akhir titik bit ya Oke jadi hasil sementaranya kayak gini Nah biar lebih halus Kalian pergi ke keyframe yang ada di titik kuning Nah yang ini Kalian tambahkan di kiri dan kanannya Yang tengahnya itu dihapus Dan ya kalian lakuin lagi ke semua keyframe yang berada di titik kuning Kalian tambahkan keyframe di kanan dan kirinya Yang tengahnya dihapus Nah Nah selanjutnya Nah ini udah lebih halus ya Selanjutnya kalian klik fotonya Terus kalian pada menu di bawah itu pilih yang salin Nah ini udah salin Kemudian yang salinnya ini pada menu di bawah itu kalian cari yang ganti Dan kalian gantikan foto kalian yang lainnya ya Nah ini udah diganti jadi hasilnya kayak gini Selanjutnya nanti kalian tambahkan akhiran juga Yang bisa kalian download di kolom deskripsi ya Oke kayak gini Nah ini kan akhirannya kepanjangan ya Kalian bisa pindikin aja sesuaiin sama musiknya Selanjutnya disini kalian pergi ke titik bit yang pertama Kalian pilih efek video Terus pilih yang dari dasar Kemudian cari yang kuncang Nah kalian klik sesuaikan Kecepatannya kasih 30 Intensitasnya kasih 20 Nah kalau udah centang Terus dikecilin kayak gini Nah kayak gini Kemudian kalian pilih salin Nah salinannya ini klik sesuaikan Intensitasnya terunin ke 15 Nah selanjutnya kalian ke sini lagi Geser ke awal Pilih efek video lagi Terus kalian pilih yang dari dasar lagi Cari yang ini ya Cari yang kabur miring Nah yang ini Terus Sorry Kabur miringnya itu kalian perkecil Sampai disini kira-kira Nah kayak gini ya Nah jadi untuk kabur miringnya aku gak usah Apa-apain lagi Selanjutnya kita pergi ke titik bit yang kelima Kalian tambahkan efek video Terus pilih yang dari pesta Kemudian disini kalian cari yang Ples hitam dan Kecepatannya di volkan Kalau udah Sorry ya mana tadi Nah kalian kecilin sampai sini ya Oke selanjutnya disini juga sama Di vol awal foto yang ini Kalian tambahkan efek video Terus Kalian pilih dari Dari menu dasar lagi Cari yang kuncang Nah Kecepatannya 30an Terus intensitasnya 20 Kemudian Kecilin kayak gini Pilih salin Salinannya itu Sesuaikan Intensitasnya terunin ke 15 Kemudian di awal sini Kalian salinin yang kabur miring tadi Nah salin kayak gini Kemudian di titik bit yang kelimanya Kalian tambahkan lagi Efek video Pilih yang dari pesta Terus cari yang Ples hitam Nah kalau udah Dikecilin kayak gini Klik sesuaikan di volkannya Oke selanjutnya Kalian geser ke awal sini Pilih lagi efek video Terus pilih yang dari dasar Geser ke bawah Cari yang vinyet Kalau udah vinyetnya di volkan Terus kalian centang Panjangkan Ah kalau bagian Kalau ada mesel kayak gini Kalian geser aja ke bawah ya Nah Terus kalian panjangkan Video objek Pilih semua video Nah jadi dia kayak gini kan Oke guys Jadi segitu aja tutorialnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah